musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Muhammad Alhamdulillah yaubil'alami Wabirinas ta'amin Wa ala'uluh'umurin yaabdir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ammabat Kaya ayuh ala hadiru nantro Itta kumoha haqqa tukotihi Walatamutunna ilawal tanusimah Ammabat Cemaah Cemaah Bapak ya Bapak ya Bapak ya Bapak ya Bapak ya Kuji dan syukur Kita pandangkan Keluarga Allah SWT Salawat dan salam Semoga diripahkan kepada dunjungan kita Wakidah besar Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Bertabang-tabang Saya berterima kasih kepada Pak Hadis Yang telah berkesempatan kepada kami Dan waktu Untuk berbicara Tentang nasihat atau wasiat Saya bukan seorang ustad Bapak Bapak Hanya berbicara saja Berbagi dengan pegetahuan agama Yang saya miliki Aku seorang pati Jika umat ilamak Tuhan Jika umat ilamak Tuhan Jika umat ilamak Tuhan Oh di Kita akan berbicara Tentang Berbicara kepadaku orang tua Seorang manusia Menjadi besar Menjadi pejabat Menjadi ilmuwan Menjadi profesor atau doktor Apapun Menjadi sukses Itu adalah Jasa-jasa orang tua kita Yaitu Orang tua Telah merawat kita Sejak Masa Hamil Kandung-kandungan Sebagaimana Suratau Surat Luqman Ayat 14 Surat Luqman Ayat 14 Awadz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wawas Swahidhar Insan Nabi Walidai Hamanat Umbu Bahu Anawad Bahu 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 Amin Alis Kuhni Wahi Walidai Kau Hilai Dharus Yang artinya Aku telah Kami telah Mewasiakan Kepada manusia Untuk berbakti Kepada Kedua orang tua Hamalat Hukum Yang telah Yang telah Dikandung oleh Ibunya Hamalat Hukum Yang Ibunya telah Mengandungnya Warna Alawad Lemah Di atas Lemah Kita ini Ketika bayi Di dalam Pagaman itu Lemah Dan ibu kita Ibu kita Juga lemah Berarti Kita yang Lemah Jadi Lemah Di atas Lemah Jadi Manusia itu Sedat Ketil Dikandung oleh Ibunya Warna Alawad Amin Wafi Soluhu Fi Amin Dan Dipesat Semasa Masa Dua tahun Sesudah Tujuan Nau Hamalat Hukum Wah Alawad Ibu Ibu mengandung Kita itu Bukannya Sebentar 9 bulan Namanya Di dalam 9 bulan Namanya itu Dalam 9 bulan Itu tidak 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 merasakan Enak Hamil Tidak Enak Banyak Yang dirasakan Oleh Ibu yang hamil Ibu yang hamil Ibu yang hamil itu Banyak Teragamnya Ya kalau kita Ingin tahu Ya seorang tua Kepada kita Kita terlihatlah Isi kita Semua Pelosnya Hamil Ibu yang hamil Selama 9 bulan Itu Yang Bulan Yang pertama Muntah Muntah Ada yang Sakit kepala Ada yang Gatal Gatal Setiap Setiap Beda-beda Itu Bawaannya Dan setelah 9 bulan Semakin Besar Pelotnya Dan Tidurnya Tidak Tidak Bisa tidur Selama Setiap Pelotnya Tidak Bisa Berbareng Tidak Bisa Sangat Sangat Sulit Untuk Tidur Tidur Dan yang Paling Sakit Seorang Ibu Waktu Melahirkan Lahir Antara hidup Dan mati Jadi Setiap Ibu yang Melahirkan Pasti Masa Sakit Kejuali Yang Disasat Nah Disasat Pengobatan Buat Untuk Anak 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 Semasa Amin Sudah Merasakan Penderitaan Setelah Lahir Anak Dirawat Diberi Makanan Atau Dirawat Dan ketika Masih Baik Si Ibu Itu Satu Kali 24 Jam Tidurnya Kurang Kurang Istirahat Ketika Ketika Istri Ketika Imbis Tidur Tidurnya Terus Oleh Anak Bapaknya Setelah Langkah Tidur Tidur Menina Bapaknya Bapaknya Menina 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 Senina Menina Menina Jadi Tidur Tidur Seorang tergamu Maka sebagai suami ketika istri sedang melahirkan harus hadir Jadi istri itu mengharapkan kehadiran suaminya ketika melahirkan Nah setelah menjadi besar rasaku Ya pokoknya dari Jadi setiap awalnya sampai besar Anak itu selalu dirawat selalu doakan oleh ibunya Itu akan yang baik Agar menjadi orang yang berhasil dan sukses Itu dia salah seorang ketepat anaknya Nah selanjutnya bagaimana sebagai anaknya Bersambung gitu ya Untuk membalas kebaikan orang tua Sebanyak-banyaknya Bagaimanapun kita mempunyata seisi dunia Untuk membalas jasa orang tua Tidak akan terbayar Tidak akan terbalaskan Karena jasa orang tua itu sangat banyak Tidak ada Tidak akan terbayar 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 Tidak akan bahagia dunia dan akhirat dan selanjutnya itu Allah ada dalam kira-kira orang tua dan muka Allah akan ada dalam kira-kira orang tua kalau orang tua kita ditolok kepada kita Allah pun akan ditolok kepada kita kalau orang tua murka atau marah kepada kita maka Allah pun akan murka kepada kita kita akan mendapat laknak dari Allah SWT kalau murka kepada orang tua seperti ada suatu cita namanya ulkoma ulkoma itu adalah seorang sahabat nabi yang berhubung yang berhubung kepada orang tua karena hanya lebih memilih istrinya ketiga orang tuanya karena seorang laki-laki itu harus berhubung kepada orang tua kalau seorang istri harus berhubung kepada suaminya kalau suami karena memilih istrinya akhirnya hati ibunya sakit sakit sekali karena selalu dipetakan selalu di mengutamakan istrinya ketika sakit sekali ulkoma itu tidak bisa tidak bisa mati sekarang maka sahabat bertanya kepada rasul kenapa ulkoma itu sulit untuk mati ulkoma ibu akan memaafkan anak ibu atau anak itu dibakar semulanya ibu itu sulit untuk memaafkan karena sakit-sakitnya karena anaknya durhaka kepadanya karena tapi akhirnya ibunya itu merelakan memaafkan anaknya daripada anak kesiksa lebih baik dimaafkan dan akhirnya anaknya itu meninggal itu contoh anaknya durhaka kepada orang tua maka dari itu kita selagi ibu kita masih ada masih hidup cepat-cepatlah memohon kepada orang tua kita kita ini banyak berbuat usaha kepada orang tua apalagi sebentar lagi inovitri cepat-cepatlah kita memohon maaf kepada orang tua orang tua kita nah ajandnatu tahtaq abdami kumahai surya itu ada di bawah tulapak ibu maksudnya segala perintah dan larangan harus dipatuhi oleh anaknya jadi kalau anaknya durhaka kalau anaknya patuh kepada orang tua maka akan mendapatkan surya ada seorang anak kecil yang mendapatkan keterangan dari ustaz yaitu mencari surya di bawah tulapak kekibu surya patuh kekibunya dicari-cari gak ada surya sampai ke petisnya sampai ke petisnya waktu 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 yang ke tengah itu bukan sobat kamu itu sobat Bapak 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 Alhamdulillah selamat menikmati yang mengingatkan kepada kita yang masih punya orang tua ya cepatlah datang ke orang tua berilah buat nantian senyuman senyum orang tua pada anaknya itu merupakan surga katanya Karena Allah selalu hadir Kalau ada senyuman dari orang tua Dan kita juga sebagai lelaki Harus memuliakan istri-istrinya Seperti memuliakan ibunya Terutama ibu dulu Setelah itu istri Itu Pak Yang Paul Barusan di Memberitahukan kepada kita Ya untuk interpeksi ya Untuk ganti dari kita Jadi Pak Paul mengindahkan kepada kita Bahwa yang kita punya ibu Silahkan dan kunjungi ibunya Bahagia dan ibunya Terutama selalu ibu bersenyum Dan kepada para bapak-bapak Untuk tetap memuliakan istrinya Karena istri juga Merupakan pendamping hidup Dan merupakan pendamping Di surga juga Terima kasih Pak Auk Yang terakhir dari Ustadah Radmi Dari Yonayasa